Sosok Menawan Cicit Soekarno, Pesonanya Curi Perhatian Keluarga atau keturunan dari Presiden Soekarno memang dikenal good looking tak terkecuali cicitnya. Ya, salah satu cicitnya yang bernama Shandria Cameron, kini tumbuh menjadi gadis cantik dan menawan. Ia diketahui merupakan anak dari Putri Guntur Soekarno dan Choi Cameron yang lahir pada 17 Agustus 1999. Ia merupakan cicit dari Soekarno dan Fatmawati. Selain dikenal cantik, wanita bernama lengkap Rakyat Ratri, Shandria Sari Cameron itu juga merupakan di bidang seniloh. Berbeda dengan kakek dan orang tuanya, ia lebih memilih menjadi seorang penari profesional. Dirinya kini fokus dalam tarea tradisional Bali karena ingin melestarikan budaya Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram, pribadinya terlihat juga Shandria jago menari Bali. Mencintai budaya Bali, ia sering memamerkan posenya saat menggunakan kebayaan Bali dan kostum untuk menari. Kabar terbaru, Shandria Kemeron ternyata baru sejak wisuda. Setelah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, Shandria Kemeron akhirnya membagikan foto-foto wisudanya ke akun Instagram pribadinya. Diketahui Shandria mengambil jurusan antropologi budaya. Di momen wisudanya itu, Shandria tampil cantik mempesodah dengan memakai toga dan kebaya berwarna merah muda. Shandria tampil dengan riasan matah yang cukup bold dan lipstick berwarna merah muda. Rambutnya tampak rapi, tersanggul, orah kecantikannya pun semakin terlihat. Kedua orang tua Shandria, Putih dan Choi juga tampak hadir. Terlihat ketiganya berpose bersama. Tak hanya kedua orang tua Shandria, kakeknya Guntur Soekarno juga ikut berfoto di hari bahagia cucunya tersebut. Tak hanya kedua orang tua Shandria, kakeknya Guntur Soekarno pun juga ikut berfoto di hari bahagia cucunya tersebut. Dirinya pernah menjadi salah satu model baju titular Indonesia. Dirinya tampak anggun dan mempesona saat menggunakan busan yang cukup menarik perhatian orang yang melihatnya. Berapa cantik Shandria kini telah berhasil memperoleh lebih dari 46,300 pengikut di Instagram. Onggahannya pun selalu baca kebujian. Terima kasih telah menonton!